Nah, sekarang masuk yang namanya eksekutif summary. Tadi kita sudah lunas belajar SVOT, sekarang kita belajar eksekutif summary. Sebelum saya masuk ke eksekutif summary, ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari teman-teman? Kalau masih ada yang belum paham sama SVOT, kita pahamkan dulu sebelum kita lanjut ke eksekutif summary. Silahkan. Kalau yang untuk nanya, nggak ada link aja ya. Silahkan, kalau ada yang mau nanya. Kalau nggak ada yang mau nanya, berarti asumsi saya teman-teman sudah paham. Oke, saya hitung sampai tiga ya. Satu, dua, tiga. Oke, nggak ada. Berarti saya lanjutkan ya Mbak Beliana ya. Oke, sekarang masuk ke materi kedua. Kita akan membuat yang namanya eksekutif summary. Oke, saya dapat info tugasnya teman-teman di kompetisi Playbox ini, teman-teman bikin SVOT dan juga bikin eksekutif summary. Oke ya, benar ya Mbak Beliana ya? Benar Pak, untuk kategori ASM-ASM-K. Sekarang kita akan mencari tahu gitu ya. Nah, di sini ada kalimat. Eksekutif summary itu makanan apa sih? Nah, jadi eksekutif summary itu teman-teman digunakan untuk merangkum atau meng-capture seperti apa bisnis yang teman-teman miliki. Oke, ini ada tipu sedikit ya. Seperti apa bisnis yang teman-teman miliki. Oke, sehingga diharapkan dapat menarik perhatian dan memotivasi investor untuk memberikan pendanaan. Oke, tadi kan kita sudah sepakat di awal ya. Kalau kita bikin bisnis apapun itu, baik startup maupun bisnis kuliner gitu ya, pasti kita butuh pendanaan di awal. Nah, pendanaan ini sumbernya bisa macam-macam gitu ya. Bisa dari bank gitu misalnya, atau pinjem ke orang tua, atau pinjem ke teman gitu ya. Nah, pastikan kalau misalnya kita pinjem ke teman atau kita pinjem ke orang lain, mereka kan butuh sebuah laporan, atau sebuah dokumen gitu ya, atau sebuah presentasi gitu apapun itu, yang gunanya mereka tahu seperti apa bisnis yang akan mereka invest di sana. Gitu ya. So, biasanya kalau misalnya kita bicara mau minta ke danaan di bank gitu misalnya, maka biasanya yang dibutuhkan pihak-pihak adalah laporan bisnis plan teman-teman seperti apa. Nah, kalau kita bicara bisnis plan, ya pasti masih banyak perintilan-perintilan yang lain. Nggak cuma SPOT saja. Nah, tapi di awal, di halaman pertama, selalu ada eksekutif summary dari bisnis teman-teman. Oke. So, yang kita lakukan sore hari ini, kita akan berupaya membuat eksekutif summary berdasarkan SWOT yang sudah teman-teman susun. Oke ya. So, kemudian kontennya apa saja Pak, kalau saya bikin eksekutif summary gitu ya. Sebenarnya sama, kayak misalnya teman-teman mau bikin CV atau kurikulum VT gitu ya. Mungkin teman-teman sekarang masih belum belum banyak banget yang butuh itu gitu ya. Tapi nanti ketika teman-teman sudah berkuliah, pasti teman-teman akan menyusun namanya kurikulum VT atau biasa disingkat dengan CV. Nah, kalau saya bicara CV gitu ya, itu kan gunanya untuk meng-capture teman-teman gitu ya. Isinya apa saja Pak, isinya ya memperkenalkan diri teman-teman. Kemudian riwayat sekolahnya seperti apa gitu ya. Kemudian riwayat kegiatan organisasi selama masa kuliahnya seperti apa gitu ya. Kemudian achievement-achievement teman-teman, apa prestasi-prestasi teman-teman apa saja gitu ya. Nah, itu kalau CV. Nah, executive summary itu hampir mirip seperti CV-nya perusahaannya teman-teman. Jadi, mereka harus bisa meng-capture mulai awal sampai akhir. Oke, awalnya di mana? Awalnya adalah di problem teman-teman. Oke, kalau kita bikin bisnis tadi ya, seperti kita bicara waktu di opportunity, maka kita harus memastikan bahwa produk kita itu memang jawab permasalahan. Agar value proposition kita itu pas. Nah, kita sampaikan di awal. Hasil observasi eksternal kita terhadap masalah atau terhadap kondisi atau terhadap trend yang teman-teman temukan di lapangan. Oke. Nah, kedua, setelah the problem, apalagi Pak, setelah the problem, teman-teman sampaikan solusinya apa gitu ya. Ada masalah, teman-teman sampaikan solusinya. Oke. Nah, pada saat the solution ini, teman-teman jabarkan beberapa hal. Oke ya. Yang pertama, teman-teman sampaikan dulu nama usaha atau bisnis teman-teman. Oke. Kedua adalah uniqueness produknya teman-teman. Ada di mana uniquenessnya. Ya. Sehingga ketika kita membahas the solution, maka yang banyak kita jelaskan adalah hasil observasi strength kita. Oke ya. Yang ketiga adalah tujuan dari produk teman-teman itu apa. Ya. Tadi kan di value proposition kan kita harus menjawab dua hal. Yang pertama adalah kita harus memenuhi tujuan atau memenuhi kebutuhan. Yang kedua adalah menjawab permasalahan. Maka teman-teman sampaikan disini, tujuan adanya produknya teman-teman ini mau ngapain. Ya. Seharusnya, kalau kita membuat tujuan, maka tujuan itu harus menyelesaikan problemnya teman-teman. Oke ya. Next. Tadi kita sudah ada the problem, the solution, sekarang adalah the market. Oke. Nah, di the market ini yang teman-teman jelaskan adalah observasi opportunity lagi sama yang di bagian trend. Oke. Nah, yang pertama teman-teman harus sampaikan dulu subjek dari masalah yang teman-teman angkat saat membahas the problem itu siapa. Misal, kalau Gojek kan subjeknya jelas. Orang-orang pekerja di Jakarta. Nah, ini teman-teman harus spesifikan dulu. Kalau teman-teman menemukan problem, problem ini dirasakan oleh siapa. Nah, kalau teman-teman sudah tahu subjeknya siapa atau orang-orang yang mengalami permasalahan itu siapa, itu yang nanti menjadi cikal bakal atau orang-orang yang pertama menjadi customer teman-teman. Nah, yang kedua teman-teman sampaikan pola perilaku customer-nya seperti apa. Kemudian kondisi market saat ini. Nah, teman-teman sampaikan juga kalau perlu keberadaan solusi yang sudah ada apa. Misal, kalau kayak Ojek itu kan solusi yang sudah ada kan ada Buskota, Trarjahkarta, Kopaja, misal. Nah, itu kan alternatif solusi. Nah, itu sampaikan. Nah, kalau teman-teman sudah tahu solusi yang saat ini ada seperti apa, maka teman-teman akan lebih mudah mencari komparatif advantage-nya. Maka letak perbedaan teman-teman dengan bisnis yang sekarang ada itu di mana. misal, oh iya Pak, memang ada kok Buskota, Transjakarta, Transjogja, emang ada Pak, tapi semuanya nggak ada yang bisa dipesen via aplikasi Pak. Misal, sehingga teman-teman tahu, berarti penggunaan aplikasi atau penggunaan website itu merupakan komparatif advantage atau keunggulan bersaingnya teman-teman ketinta dengan solusi yang sudah ada sekarang. atau kompetitor yang sudah ada sekarang. Kemudian yang keempat, sampaikan juga kemungkinan pertumbuhannya. Jadi, di sini teman-teman boleh bermain dengan atas. Nanti setelah ini saya sampaikan ada contoh eksekutif summary part by part. Nanti mungkin bisa jadi inspirasi teman-teman ketika bikin eksekutif summary. Yang keempat, adalah the team. Timnya, teman-teman. Sehingga kalau kita bicara team, maka yang kita observasi adalah strength kita. Karena kan team tadi masuk ke strength, sehingga yang kita observasi adalah bagian strength. Teman-teman sampaikan kelebihan dan kapabilitas anggoti tim yang kalian miliki. Misal, tim saya, si Kevin Alui merupakan lulusan dari perguruan tinggi ini. Beliau berpengalaman mengangani bisnis analisis di McKinsey atau Boston Consulting Group. Boleh itu disampaikan background-nya pernah ngapain aja dia. Sehingga investor yang membaca, mereka yakin duitku berada di orang yang tepat kok. Karena dia punya pengalaman sebelumnya. Teman-teman sampaikan. Kemudian yang kelima dan yang terakhir adalah closing statement. Jadi kan kalau kita digartuh pastikan ada pembukaan dan ada penutupan. Tadi kita sudah sampaikan pembukaannya dengan the problem. Penutupannya teman-teman sampaikan. harapan teman-teman apa? Ke orang yang membaca, ke orang yang mendengar, atau orang yang melihat tujuannya apa. Misalnya, biasanya kalau kita bikin eksekutif summary, kita pasti muaranya pengen ada orang yang berinvestasi pada kita. Atau nanam modal pada kita. Maka disampaikan. harapannya harapannya Berikutnya yang kedua, sampaikan misi dan impact dari bisnis teman-teman agar menjadi punchline. Kalau kita bicara stand-up comedy, ini intermezzo sedikit. Susunan stand-up comedy itu ada set-up. Set-up itu ada premisnya. Kemudian setelah set-up, baru punchline. maka teman-teman harus bisa ngasih punchline ke pembaca eksekutif summary teman-teman. Saya mulai contohnya part by part. Sebelum itu saya ingin menyampaikan tips dulu kalau teman-teman membuat eksekutif summary. Yang pertama adalah jangan menggunakan bahasa teknis. Misal saya ambil contoh. Teman-teman mau bikin startup di bidang digital kayak Meta. Facebook sekarang jadi Meta. Mereka jualan NFT misalnya. Teman-teman jangan sampaikan bisnis kita bergerak di produsen NFT. mungkin kita ngerti NFT itu adalah non-fungible tokens. Tapi belum membaca kita ngerti NFT itu apa. Sehingga teman-teman harus berusaha membuat seawam mungkin, seumum mungkin. Bayangkan kalau pembaca teman-teman itu orang yang background pendidikannya tidak sama seperti teman-teman. misalnya teman-teman SMK di sini kan SMK kan spesifik ada yang di TKJ ada yang di RPL misalnya. Maka teman-teman harus bisa membahasakan teknisnya teman-teman itu seumum mungkin. Kemudian yang kedua adalah jangan tepatkan kelemahan atau risiko. Kita tahu pasti ada threat pasti ada ancaman kita punya kelemahan tapi tolong jangan sampaikan itu jangan disampaikan itu biar untuk improvement kita sendiri saja. Investor mereka mau tahunya cuma bisnis ini prospek atau tidak. Sehingga buatlah pembaca atau investor kalian percaya bahwa bisnis yang sedang mereka lihat adalah bisnis yang bagus dan memiliki kemungkinan untuk tunggu. Itu yang perlu teman-teman pastikan. Yang kedua jangan gunakan poin grafik atau header footer. Poin itu yang dimaksud kayak A B A atau nomor satu nomor dua nomor tiga. Jadi teman-teman jangan gunakan itu. Yang teman-teman gunakan adalah kalimat narasi dan deskripsi jadi pure teman-teman menjelaskan mendeskripsikan jadi murni itu. Yang boleh adalah angka persentase itu boleh tapi tidak dengan grafik. Yang keempat dan yang paling penting teman-teman harus memposisikan diri teman-teman sebagai pembaca. Once teman-teman sudah selesai bikin eksekutif summary-nya baca ulang. Baca ulang pastikan semua kalimat yang teman-teman tulis di sana itu sudah mudah dimengerti orang. Kalau teman-teman merasa aduh ada istilah ini nih. Ngerti gak ya nih orangnya? Jadi teman-teman harus berpikir dua tiga kali dalam membuat eksekutif summary. Pastikan lagi semua kalimat sudah mudah dimengerti. Dan kalian merasa percaya diri jika diminta untuk mempresentasikannya langsung. Yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman make sure apa yang teman-teman tulis di situ itu bisa teman-teman presentasikan. Itu yang penting. Nah, untuk membuat eksekutif summary itu teman-teman gak perlu banyak-banyak. Biasanya maksimal eksekutif summary itu dibuat dalam satu halaman. yang mencakup beberapa poin tadi. Ada closing statement, the team, the market, the solution sama the problem. Kalau bisa setengah halaman it's okay. Tiga perempat halaman it's okay. Maksimal teman-teman bikin dalam satu halaman saja. Sekarang masuk ke contoh. Saya mulai eksekutif summary saya dari the problem. Di kolom yang sebelah kiri sini ini ada observasi opportunity. Jadi observasi saya yang di SPOT tadi saya bawa ke sini. Tadi kan saya punya tiga opportunity adalah kita mempermudah proses pemesanan ojek, mempermudah dalam perhitungan tarif dasar, kemudian belum ada aplikasi yang mengakomodir peluang di atas. Ini kan dari opportunity kita. Opportunity tadi itu kan didapat dari observasinya teman-teman. Ketika teman-teman observasi kan ditemukan bahwa ternyata kalau rumahnya jauh dari ojek pangkalan itu kan susah nyari ojek. Dan yang kedua kalau misalnya dapat ojek kadang-kadang harganya enggak sama. Pengemudi A sama pengemudi B biasanya kasih tarifnya berbeda. Itu kan hasil observasi teman-teman. Itu ceritakan lagi di sini. Dengan kalimat yang narasi yang membuat orang-orang itu berempati. Ngerasa relate ya. Kalau istilah sekarang aku relate gitu. Jadi orang-orang itu ngerasa relate. Oh iya ya. Aku kayak dulu pernah mengalamin kayak gini. Nah itu yang harus teman-teman pastikan dalam eksekutif sama ini. The problem ini menjadi penting. Kalau orang yang membaca atau investor teman-teman merasa problemnya ini enggak relate di mereka. Problemnya ini tidak menjadi concern utama. Mereka akan sudah menaruh eksekutif summary teman-teman dari awal. Oke. Bahasa saya saya pilih. Saya seperti ini. Pasti Anda pernah merasakan di saat pagi-hari sudah ditunggu klien untuk meeting ditambah lagi ojek pantalan tidak ada yang tersedia. Oke. Nah mereka pasti akan berpikir ya. Mungkin orang-orang yang punya uang pada saat itu gitu ya. Yang teman-teman minta idaranya dulu kan mungkin pernah jadi karyawan. Kalau misalnya mereka untuk pada level kaya perlu proses pastikan mereka pernah ngerasain ini. Sehingga mereka flashback gitu ya. Oh iya ya. Duh aku kayaknya pernah deh ngalami kayak gini. Nah terus teman-teman tambahin lagi tidak sampai di situ. Saat kita dapat pengemudi ojek yang bukan langganan kita terkadang tarif yang diberikan jauh lebih mahal daripada harga yang biasa. Jadi kan dua paragraf ini itu kan menggambarkan observasinya teman-teman tadi. Yang pertama susah nyari ojek yang kedua adalah tarif yang tidak standar. Oke. Dari dua kalimat utama tadi teman-teman jelaskan dalam masing-masing satu paragraf. Sehingga untuk satu observasi diwakili oleh satu paragraf. Oke. Tapi ini nggak takem ya. Nggak merupakan formula umum. Jadi teman-teman boleh misal saya mau pakai tiga paragraf. It's okay. Yang penting teman-teman kalimatnya harus mencoba membuat orang lain itu berempati. Merasa relay. Oke. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Oke. teman-teman yang mau pertanyaan bisa langsung resen atau drop pertanyaan di kolom chat. Oke. Saya lanjutkan. Problem sudah ya selesai. Jadi sekarang kita bahas the solution. Nah. Teman-teman di strike kan tadi punya beberapa hal. Ada team yang capable. Kemudian modal yang cukup. kemudian produk yang unik. Oke. Ini kan strength-nya teman-teman. Oke. Kemudian tadi di the solution saya flashback sedikit. Nah. Teman-teman diminta menyampaikan nama usaha bisnis teman-teman. Unikness produknya teman-teman. Dan tujuan dari produknya teman-teman. Oke. Sehingga saya sampaikan di sini oleh karena itu kenapa gojek perlu hadir untuk mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke. Tadi kan kita diminta untuk menyampaikan nama perusahaan atau nama produk kita. Ya. Jadi teman-teman perlu sampaikan dulu. Oleh karena itu kenapa gojek perlu hadir untuk mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke. Kemudian unikness produknya teman-teman sama tujuan. Oke. Gojek akan membuat aplikasi yang mengintegrasikan fitur pemesanan hingga penentuan tarifnya. Nah ini kan yang membuat unik ya. Uniknya produknya teman-teman kan aplikasi tadi. Karena kan belum ada transportasi serupa yang model pemesanan sama penentuan tarifnya kita tahu dari aplikasi. Ya. Maka unikness produk teman-teman sampaikan di sini. Sehingga Gojek akan membuat aplikasi yang mengintegrasikan fitur pemesanan Gojek hingga penentuan tarif berdasarkan jarak terjauh dari lokasi penjemputan hingga ke lokasi tujuan. Oke. Jadi nama produk atau nama perusahaan sudah teman-teman mention. Kemudian unique produknya sudah teman-teman mention ya. Membuat aplikasi. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah mengintegrasikan fitur pemesanan sama penentuan tarif. Oke. Nah solution sudah berarti sekarang kita masuk marketnya. Oke. Nah di sini teman-teman diminta untuk disampaikan subjek dari masalah yang teman-teman angkat saat membahas the problem. Oke. Customernya. Oke. Bagaimana pola perilaku customernya, kondisi marketnya, dan kemungkinan pertembuhannya. Oke. Oke. maka kita sampaikan para pekerja merupakan customer segmen utama dari aplikasi Gojek. Oke. Maka saya dengan jelas menyampaikan bahwa keresahan ini, problem ini, itu benar-benar dirasakan oleh para pekerja. Sehingga saya mengambil para pekerja sebagai customer saya. Ya. Nah kemudian saya menggambarkan kondisi marketnya. Oke. Berdasar data, jumlah pekerja swasta di Jakarta adalah 2 juta orang. Dan akan terus mengalami kenaikan 10% tiap tahunnya. Oke. Nah, saya tidak menggunakan grafik, tapi saya menggunakan angka dan persentase. Ya, untuk menggambarkan kondisi market. Jadi, teman-teman juga harus sambil nyari data. Banyak sekarang sumber data. Ada BPS, ada GoodStats, atau apa lagi. Macem-macem lah. Website-website menyediakan data itu banyak sekarang. Yang paling penting, teman-teman harus mencari di sumber data yang sifatnya netral. Jangan sampai misal teman-teman nyari dari lembaga survei, tapi lembaga survei itu berafiliasi sama partai politik atau pemerintahan. Yang kita khawatirkan bukan apa, yang kita khawatirkan datanya tidak netral. Nah, setelah itu kita sampaikan kemungkinan pertumbuhannya. Kemudian di paragraf kedua saya sampaikan ini ada yang pickernya on ini. Pak Zafira mau menyampaikan Kak? Oke. Ya, sehingga saya lanjutkan ya. Sehingga kami menargetkan 50%-nya bisa mengadopsi aplikasi ini di awal. Artinya saya menyampaikan dari 2 juta orang itu target saya 1 juta orang bisa menggunakan aplikasi saya. Misal ya. Nah, terakhir sampaikan pola perilakunya. Nah, pola perilaku ini kan tadi ada di ancaman bahwa bahwa kita kita perlu membuka atau meningkatkan awareness masyarakat gitu ya. Supaya masyarakat ngerti aplikasi ini. Sehingga saya sampaikan di akhir tantangannya adalah mengenalkan aplikasi ini semasif mungkin. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjauh ancaman tadi. Supaya masyarakat ngerti bahwa ada loh aplikasi Gojek sekarang. Jadi silahkan urutannya ini teman-teman tata gitu ya. Jadi nggak harus sesuai sama saya yang saya tulis gitu ya. Misalkan summer, kemudian pola perilaku gitu ya. Kemudian kondisi. Nah, teman-teman bebas untuk menatanya seperti apa yang penting eksekutif summary teman-teman enak dibaca. berikutnya saya sampaikan the team sama kok dua-duanya the team the team sama ini closing statement ya. Ini nanti saya ganti dulu. Jadi the team sama closing statement ya. Pada saat the team teman-teman sampaikan kelebihan dan kapabilitas anggota team yang teman-teman miliki. Oke. Ini ada di paragraf yang pertama ini. gagasan ini bisa terwujud dengan dukungan tim yang capable dan berpengalaman di bidang apps dan business development. paragraf berikutnya adalah closing statement nya. Teman-teman perlu sampaikan harapannya teman-teman misalnya untuk mereka bisa berinvestasi kemudian kemudian teman-teman sampaikan misi dan impact besarnya teman-teman. Oke. Nah contoh di kalimat terakhir saya ini adalah mari bergabung dan jadi bagian transformasi di bidang transportasi. Oke. Ini kan ajakan saya harapan saya supaya investor mau bergabung ya. Mau mendanai bisnis saya. saya kasih kalimat mari bergabung dan jadi bagian transformasi di bidang transportasi. Oke. Berikutnya kasih punchline. Teman-teman kasih punchline serta memberikan kesejahteraan bagi ribuan driver ojek. Ya. Jadi bisnis teman-teman ini tidak hanya untuk memperkaya diri sendiri atau memperkaya investornya teman-teman tapi juga memberikan dampak bagi banyak orang. Ya. Itu misi dan impact nya teman-teman perlu sampaikan di akhir sebagai punchline. Ya. Serta memberikan kesejahteraan bagi ribuan driver ojek. Ya. So sudah saya sampaikan ya tadi ya. Mulai dari the problem kemudian the solution kemudian marketnya kemudian team dan closing statement nya. Ya. Nah teman-teman nanti kalau sudah menyusun semuanya tinggal nanti dituliskan dalam satu halaman maksimal satu halaman empat gitu ya atau apapun kertasnya lah. Apapun kertasnya atau kalau bisa setengah dan tiga empat enggak apa-apa. Ya. Tapi maksimal teman-teman harus bisa menyampaikan dalam satu halaman saja. Oke. Nah sudah selesai Mbak Berliana presentasi saya sudah lumayan lama ya tadi ya mulai dari jam satu lebih ya. Nah ini teman-teman kalau nanti misal ada yang mau ditanyakan lebih lanjut boleh bisa contact by email ya di email saya ini kemudian atau bisa kita connect nih via link-in ya kalau teman-teman punya link-in silahkan bersama saya Raditya Dimas Prihadianto. Oke. Saya rasa cukup sekian materi dari saya. Silahkan setelah ini kalau memang dari teman-teman ada pertanyaan atau teman-teman mungkin sudah ada yang mulai membuat SWOT atau Executive Summary karena waktunya masih cukup ya. Masih setengah jam lagi lah. Silahkan teman-teman kalau mau ada yang ditunjukkan mau saya komentari atau kira-kira bagusnya gimana Pak atau minta masukan saya silahkan. Kalau teman-teman kalau nggak enak di sini atau malu kontak personal saya nggak. Oke ya. Saya rasa demikian saya tutup terima kasih banyak perhatiannya teman-teman akhir kata dari saya terima kasih dan saya kembalikan ke Mbak Berlian. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.